Terima kasih, ya. Dan jagalah sumpahmu. Ada beberapa makna dan maksud yang disebutkan para ulama tentang maksud dan perintah menjaga sumpah. Pertama, menjaga sumpah dengan nama Allah dari bersumpah dusta. Ia berusaha jujur dalam sumpahnya. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Dan janganlah kamu bersumpah atas nama Allah kecuali kamu dalam kondisi benar-benar atau sungguh-sungguh. Kedua, menjaga sumpah dengan tidak membatalkan atau menghianati sumpahnya apabila telah bersumpah. Kecuali membatalkannya untuk kebaikan. Seperti bersumpah untuk tidak berbicara kepada saudaranya. Dan jika membatalkan sumpahnya, maka ia membayar kafarah sumpahnya. Ketiga, menjaga sumpah dari banyak seringnya bersumpah. Ia tidak buru-buru bersumpah kecuali karena sesuatu yang mendesak dan sangat membutuhkan sumpah tersebut. Nabi Muhammad SAW dalam masa dakwah beliau selama 23 tahun hanya bersumpah sekitar 80 kali. Padahal beliau membutuhkan untuk meyakinkan manusia terhadap apa yang beliau dakwahkan. Karenanya bagi orang tua yang serta mendidik anaknya agar menggagungkan Allah, nama dan syariatnya diantaranya dengan melarang mereka dari bersumpah dalam urusan kecil. Saya Natasha Pramudita, akhirul kalam, wabilahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.